Selamat datang, orang smart Boy, serius, ini Gila, kita langsung aja ke gamenya Dan seperti biasa, gue udah record Sebelumnya karena ulang-ulang, bikinnya Sampai 2 jam, syutingnya sampai 2 jam, setelah itu gue tambah lipsting Buat jelasin apa yang terjadi Di Tatarus itu, ini penting banget, beberapa poin Mau gue sampaikan, di floor 40 ini Let's go Ayo, kita Tatarus Kalian lihat dulu item-itemnya Kalau cepetan pause aja, karena lihat nih Gue gak megang ya, ini jadi gue udah record Sebelumnya sampai 2 jam Bayangkan, gue sampai gak bisa tidur Karena mode paling menyenangkan S-nya gak usah pasang item Supaya Hyunhee kita speed attack dulu Terus habis itu Hyunhee aksesoris Perhatiin, lifesteal Penting gitu, nanti kalian lihat Wave ketiganya, karena kita cuma butuh Hyunhee seorang, untuk membabat Wave 3, yang penting wave 1 sama wave 2 Lu selesain tuh, wave 1 nya Paling susah, jadi 2 jam gitu Itu gue ngulang-ngulang banyakan di wave 1 Mastery nya P4 ya Skillnya ikutin gue aja By the way, ini videonya gue ngikutin Wombat 907 Tapi Wombat gak kasih item, gak kasih apa Untuk Wombat, please if you want to make guide Please tell us what the item must resetting But thank you, you inspire my squad Thank you very much Wombat 907 Nih, Bar Prodition dulu, supaya Hyunhee nya Hyunhee nya gak bisa event lagi 7 turn, makan tuh 7 turn event Game yang menyenangkan sekali Terus lu harus bunuh 1 hero di lini depannya Semoga sih, biasanya ngarahnya ke Siapa tuh, ke Orly Nih, lu bunuh seorang di lini depan Ah, Dakel kena Baru lu bisa kasih damage ke Hyunhee Oh gak, gak bakal bisa Kalo gak, mending lu ulang Kalo lu gak berhasil Kalo lu gak berhasil bunuh seorang Mending lu ulang Karena si Hyunhee bakal keras banget Bakal cuma bisa 1000 damage yang masuk ke Ke XP nya Itu pinter banget HP dia ada ratusan ribu Dan yang masuk cuma bisa 1000 Nah, tuh kan masuk damage Kalo gak, gak bakal masuk Nah, ini gue Hoki Ini berhasil Kalo gak berhasil, mending lu ulang Kalo Hyunhee cuma masuk 1000 doang Kalo lu mending ulang Karena HP dia ada ratusan ribu Soalnya mati lu gak bakal menang Emang mode yang menyenangkan sekali Cara dia smart people Itu gampang 2 kalah 19 Gampang jadi smart people Lu subscribe channel youtube nya Deddy Cobursa Lu dipanggil smart people Sama dia Tapi lu selesai smart mode Tartarus, gila Ini Rachel, kenapa gak Phoenix-Phoenix Ini, pokoknya ini lu cepet-cepetan Mesti bunuh musuhnya Jadi gak sempet Phoenix Pokoknya lu mesti Kau bisa sesain lah Tadi gue udah coba Phoenix Tapi nih heal banget sih Nah, ini kan berserk nih Enraged sih Lu bunuh dark elementnya Enraged sih Udah, lu ituin aja Lu jadiin satu HP Lu musuhnya gampang Buff duration nanti gampang Si Hyunhee sendiri pun bisa kok Nih, nih lu jadiin satu HP Mereka sebisa mungkin Secepat mungkin Hmm Nah, gini dia caranya Tadi gue gagal Karena gue Phoenix Karena gue ketakutan Jadi gue buff duration-in dulu Lu jadiin satu HP Baru lu buff duration-in Itu yang penting Jadi, wave 2 ini Kalau udah kelar Lu udah aman sih Asal Hyunhee-nya ikutin gue Setting-nya Item-nya semua Ikutin gue aja Udah, percaya aja Tolong Percaya deh Pokoknya ini nanti kalian liatlah Kenapa mesti Hyunhee survive Dan kenapa item-nya mesti itu Bang, newbie gimana Selesain? New, uninstall Gila, gue gak tau Newbie Gue gak tau gimana caranya Selesain ini Maaf, maaf Newbie Gue gak bisa bikin guide buat lu Untuk smart mode Tartarus ini Lu selesain floor 30 juga udah bagus Gue udah salut sama lu Kalau udah bisa selesain Tartarus floor 30 Udah cukup Ini udah gak usah mainin Lu tunggu ada hero yang gampang bisa selesain ini Atau gak Hero yang Atau gak digampangin Ini kelewat susah Sumpah Aduh Ini mode yang bener-bener smart Bikin gila atau gak? Tolonglah developer Tolong Ini gak apa-apa Ini kan si Sayonggi nih Lu pikir gak ada harapan menangan? Lu salah Nanti lu liat NFT Ini kenapa sih? Gitu Why? Gitu Nesmaru lu bikin gini Why? Kenapa? Gitu Kenapa sih Lu bikin Ini bener-bener susah Ini bener-bener Gak masuk akal Nah, tenang aja Kita gak adain lifestyle Nih, tenang Youngis ini Newbie gue gak tau Lu masih pake cheat Kayak boss saya ini Gue gak ngerti lagi Gila Dev spike Dev start Kenapa lu nyiksa Player kayak segininya Lu baik sih Gua akui kasih gratis Gini Gratis itu Tapi tolong kenapa lu bikin Lu bikin mode sampe Segampang ini Gitu Gila lu ya Newbie mau sign Ini udah lu auto skill aja Tapi awaken skillnya simpen aja Lu liat nih Younghi sendiri Main amalnya udah Tiu Kenapa Kenapa Flori masih pake Taka Web 1 nya masih pake Taka Kalo gak Gua dicoba pake yang lain Pake hero lain Gua pake Younghi Solo back Itu cukup kuat Cukup efektif Tapi Masalahnya tuh Masalah lu gak bisa bunuh Si Younghi Cuma seribu Cuma bisa Dammit yang masuk Cuma bisa seribu Per hit Sedangkan HP dia Ratusan ribu Mau sampe kapan Gitu Bener-bener Smart Jadi masih pake Taka Jadi sekali libas Langsung mati Younghi nya Itu kenapa Rasanya pake Taka Aduh Udah Jadi Younghi ini Yang masuk Dammitnya cuma bisa seribu Per hit Sedangkan dia Sekali libas 2000 Sekali mukul Belum speed attacknya Belum counternya Nah Jadi dia counter-counter Gapakah kurang Udah lu ginian Terus sama amigo Ini auto skillnya Boleh dinyalain kalo lu mau Kenapa Dikatain bang Kelamaan Ini buat bukti Bagi kalian Yang nanya Bang gua gak percaya Lu selesai pake Younghi Kita sama-sama liat Sama-sama kita saksikan Boi Liat Ini baik-baik Bener-bener Berflor yang Lifesteal Pokoknya dari Younghi Gak bakal berkurang Berkurang-kurang Nahin dikit Oh itu lifesteal Dia speed attack Atau ngapain Abis skill dia speed attack Tuh Damagenya cuma yang masuk Cuma maksimum 3000 Jadi mereka ini Musuh-musuhnya Cuma punya Damage 3 hit Jadi 3 hit Satu hit Satu hit Yang masuk 1000 Jadi cuma bisa 3000 Ski masuk Sedangkan Younghi Sekali lifesteal Itu 2700 Itu sekali Lifesteal Jadi kan bisa lifesteal Speed attack Ini gak speed attack Tapi gak apa-apa Sekali lifesteal 2700 Sekali skill Speed attack Itu bisa jadi Nambahnya 5000 Jadi lu Gak bakal mati Younghi lu gak bakal mati Sampai akhiran Sampai akhir dunia Akhir jaman Sampai dajjal Gateng gak bakal mati Si Younghi Gila Ini Younghi Bener-bener Hero gak masuk akal Tapi smart mode Lebih tidak masuk akal lagi Bro Newbie gimana Selesai Sekali lagi Gak tau Gak tau Mesti gimana Newbie Tapi Newbie Kalau selesai floor 30 Udah mantep Gue udah salut sama Karena Newbie sekarang Hebat-hebat Bang Gue baru main nih Arena gue Gimana ya arena Bang Arena ambil hero apa Bagus ya Hebat Newbie sekarang Salut Gue Newbie sih Dulu gak berani Kayak gitu ya Gue Newbie dulu Ngejarnya Ray Gue ngejarnya PVE dulu Tapi Gondos gue gak kejar Pokoknya gue kejar PVE yang bisa Nambahin item-item Yang bisa farming Item-item gitu Contohnya smart mode Semuanya Galestia Ray Tartarus Tapi Jaman gue main Itu rate-nya manual Lebih susah Jaman gue sih Jadi Jadi gue Pokoknya Gue fokus Farming-farming item Gue fokus PVE dulu Gue cupu sih Gak kayak Newbie Jaman sekarang Jago-jago Nih baru menit Ini kalau gak salah Berapa menit 10 menit lagi Gila Jadi gue Ngoceh 10 menit Gue gak cut Load bukti Untuk kalian Nanti gue disanggacurang Atau apain Atau kalian Gue gak percaya Bang Lu gimana sih Gue gak percaya Lu selesai Yonggi Nih kita liat Gue gak cut Lu liat lu Si Yonggi Ini 4 hit Jadi yang masuk 4000 Tapi lu liat skyline Tiu Tepok Gila skyline Goceng gitu Barusan 2700 Sampai 1300 4000 Jadi nutup 4000 Lebih Tiu Tepok Gila Gila gak lu Si Yonggi Udah gilanya Terus Sampai BNK Tiu Tepok Cuk 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 Gak bakal mati Yonggi Pokoknya Kalau lu ikutin item Gue ya Kalau itemnya Bagus Masih kasih Revo Biar aman Gue gak tau Kalau lu pake Dragon Book Aman gak sih Gue gak tau Gue gak berhenti Resiko Makanya Yonggi Gue kasih Speed Gila Gue bikin Bikin video ini Semaleman Boat shootingnya Si Karena gagal Terus Di wave 1 Paling susah Paling susah Wave 1 Wave 1 lewat Wave 2 lewat Dengan Yonggi Masih set Ini kan Gue Yonggi Sendirian Itu Aman Udah Gini ya Terus Yang mau skip Skip aja Ini buat Buktiin doang Kepada kalian Yonggi Sendiri Bisa Daripada kalian Gak percaya Nanti gue Dibilang main Cut Main cut Nggak Gue gak main cut Nih Kalian liat Game Sinting Bener Game Sinting Tiu Ini Smart Mode Tuh Bener Bener Sih Gimana Gimana ya Ini Antara dua Si Developer Antara dua Harus Satu Lu ciptain Hero yang Lebih Bagus Sebagai Heater Atau Hivinia Lu Refame Lagi Lu Refame Hivinia Jadi Lebih Keras Lu Kasih Max 20% Apa Exit Kok Hivinia Itu Cukup Sampai Hivinia Tolong Doang 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 Bug Bug Tolong Diperhatiin No Dev Gak Perlu Sampai Player Yang Cari Cari Tolong Dev Please Itu Hivinia Lu Benerin Lah Ada yang Pakai Orang Lebih Suka Pakai Chris Kok Nggak Event Bagus Bagus Lebih Bagus Saya Chris Cuma Event Keripik Nggak Tahan Lu Harus Kasih Heater Yang Lebih Ampuh Lagi Daripada Theo Daripada Bida Dev Please Tenggering Gue Dev Kok Nggak Orang Nggak Habis Selesai Ini Nggak Habis Sampai Front Part Nggak Bisa Mati Orang Tiu Lu Lihat Nggak Habis Habis Daripada Itu Kan Cuma Kurang Dikit Tar Tar Si Yonty Skill Speed Attack Atau Counter Speed Attack Atau Ngukul Biasa Tuh Udah Tuh Penuh Daripada Gini Gini Terus Lu Lihat Kan Tadi Lima Musuh Sekarang Yang penting Amal Itu Bahasa Jowo Artinya Biar Lambat Asa Selamat Alon Asa Krakon Bubu Bubu Sepit Tepok Nggak Apa Dia Autoskiller Lu Lihat Lepas Tangan Gue Lihat Autoskiller Gue Nyalain Gue Lagi Kopi Jam Segini Ini Sekitar Jam 8 Pagi Jadi Gue Tidur Semalam Selesai Smart Mudah Gue Makin Smart 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 Tipe Tepok Ini Gue Sampai Ging Kopi Mila Tidur Tidur Sebetar Gimana Karena Gue Belum Tidur Semalam Bikin Penasaran Maudah Ini Tiong Tiong Tepok Tepok Yang Masuk 3 Hit Jadi 3000 Lihat Sekali Lifetune Tiong Tepok Wah Kok Cuma 1300 Tapi Gapak Sik Nah Ini Speed Attack Gitu Ayo Terus Pokoknya Speed Attack Tiong Tepok 2700 Jadi Lu Udah Untuk Ini Yang Masuk 2 Hit Jadi 2000 Tiong Tepok Sekali Lifetune Segitu Tambah Darah Di Pukul Tambah Darah Semat Kan Ini 3 Rewut Tiong Tepok Lebih Dari 3000 Sekali Lifetune Juga 3000 Bukuk Tiong Tepok Bang Mereka Kan ada Max Hp Exit Tuh Si Rin Sama Palanus Itu Gapapa Tuh Gapapa Sih Karena Hp Mereka Ratusan Ribu Jadi Max Hp Exit Pasti Lu Gak Mencapai Max Hp Exit Mereka Kala Pun Lu Butuh Lifetune Jadi Lifetune Pasti Gede Banget Pasti Walaupun Rin Sama Palus Ada Max Hp Exit Mereka Ratusan Ribu Lu Hitungin Sendiri Jadi Mereka Misalnya 100 Ribu 15% Dari 100 Ribunya Udah 15 Ribu Jadi Lifetune Udah Pasti Gede Banget Tio Ots Semuanya Ladang Darah Kecuali Rin Rhin Rhin Lu Liatnya Skeletor Mau Goceng Loh Apa Goceng Lebih Goceng 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 Tio Tepok Ini Tiga Hit Tiga Hit Yang Agak Ngeri Disini Karena Damagenya 3 Rebuk Tepok Gue Lifestylanya Berapa 3900 Situ Ada Mau Mati Silvesta Tio Tepok Pelan Pelan Lu Gak Baka Kalah Disini Karena Kalah Darah Lu Gak Bisa Berkurat Tio Tepok Disini Kalau Hoki Kalau Hoki Lu Bisa Kalau Taka Lu Masih Hidup Kalau Hiron Masih Hidup Lu Bisa Selesai Ini Dengan Cepat Kalau Hoki Tapi Kalau Gue Udah Main Aman Aja Kalau Kalau Taka Lu Hoki Di F2 Khusus Kualitas Skillnya Jelek Tadi Kan Gue Lubu Yang Core Skill Lubu Terus Jadi Yaudah Gitu Yaudah Gue Gak Hoki Tapi Yang Penting Selesai Lah Pokoknya Floor Satu Lewat Eh Stake Satu Lewat Lu Udah Enak Menurut Gitu Senggitu Tio Lu Kalau Gue Kestau Gini Udah Gak Susah Jadi Pokoknya Dia Floor Satu Eh Stake Satunya Lu Selesain Udah Lu Tio Tepok Tio Tepok Tio Tepok Terus Sajih Your True Form Nih True Form Tio Tepok True Form Lu Cuma Deming 3000 Gue Sekarang 2400 Belum Speed Attack Belum Yang 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 Tio Tepok Tadi 2400 Sekarang 2400 4800 Mantap Tio Tepok Cuma 1200 Tapi Nggak Masa Jangan Panik Jangan Takut Jangan Khawatir Itu Kentut Bukan Petir Ada Speed Attack Tio Tepok Jadi 3600 Mantap Lagian Hero Udah Tinggal Dikit Gini Pasti Yang Hero Bisa Basic Attack Tio Tepok Jump 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 Tio Tio Tepok Ini Di Skip Aja Di Skip Aja Pokoknya Ini Gue Cuma Buat Bukti Bagi Kalian Biar Kalian Gak Ngepul Curang Bang Sabi Main Cut Bang Sabi Sebenernya Squad Nggak Gini Kan Tau Lah Netizen Lah Netizen Tau Segalanya Lah Netizen Floor Floor Udah Sampai Smart Model 80 Kok Netizen Gue Cucup Cuma Segini Cuma 40 Lama Sekali Boleh Udah 15 Menit Lebih Ini Gue Lagi Tidur Bukan Lagi Tiduran Lagi Mereng Mereng Gak Salan Ngatok Gila Nggak Tidur Gue Selesai Smart Put Gila Panus Conternya Lebih Gede Panus Gue Di Udah Menang Tidur Tepok Agak Lama Sih Bunuh Rin Bunuh Panus Sih Lebih Lama Sih Cuman Rin Ini Kan Ada Void Shield Kebetulan Dari Temen Nya Jadi Dia Pain Survive Sih Rin Tidur 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 Kasih crit rate Bagus Gaya buat Yongjian Lifestealnya Lebih gede Loh Tapi Gue Gatau Gue Gapain Risiko Lebih Lebih Speed Lagi Disk Habis Skill Speed Tapi Gue Rasa Kasih Crit rate Cukup Bagus Cuman Nanti Gak Dapet First Gak Dapet First Lagi Tidur Kalau lo butuh First Hit Di wave Satu Tium Tepok Selesai 16 menit Kalau lo hoki Di wave 2 Lo gak bakal selama ini Paling 11 menit Atau kurang Jadi Takal lo masih hidup Lo habisin Secepet Cepet Ini karena Pure Yongjian Sendiri Gue Sudah Merasa Smart Main Floor Ini Yaudah Cukup Sekian Video Kali Ini Gue Yakin Kalian Sudah Smart Kalian Bisa Masuk Universitas Manapun Yang Kalian Mau Kalian Bisa Ngelamar Kerja Dimanapun Yang Kalian Mau Selamat Buat Player Seven Next Sekali Lagi Bang Newbie Gimana Selesain Ini Floor 40 Gak Tahu Sorry Gak Tahu Gue Nyerah Tanya Developer Lata Lalu Kita Demo Ramana Minta Dipermudah Kalau Engga Gak Selesai Newbie Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Share Kepada Yang Membutuhkan And Special Thank you Bought Wombat 907 Special Thanks For Wombat 907 For Inspire My Squad But Peace Do You Must Show Item And Master Setting Peace Peace